Ini kita akan coba aplikasikan ke sini Oke, don't try this at home ya, Cis Ini kita akan potong Slice ini, slice Bismillahirrahmanirrahim Oke guys, kita masih terus membahas Untuk produk-produk dari Peter Sinar Buana Kali ini ya, dan di depan lo sudah ada Ini adalah produk Wera Wera nih bos, senggol dong Slice Oke Cis, kita buka dulu ya Hari ini video kita akan membahas Satu buah produk Wera, Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Balik lagi di channel G3 Di depan lo sudah ada tiga buah Ini adalah brand dari Wera Ini adalah satu buah obeng Cukup berwarna-warni ya Disini bukan merah ya Disini hijau, kuning, biru ya Nah, kalian bisa lihat Terlihat sama ya Untuk depannya Tapi ini semuanya dengan tipe-tipe yang berbeda Kita lihat disini yang paling kanan Ini yang warna kuning Ada di tipe 932 S Strip 6 Dan disini ada 334 Strip 6 Dan disini ada 3334 Atau 3350 Atau 3355 Strip 6 Nah, 6 ini adalah Dia isinya 6 piece per box ya Jadi nanti kalau kalian bertanya Bang, untuk yang paling biru ini Yang paling kiri atau yang warna biru ini Harganya berapa? Untuk tipe ini Ini adalah stainless Jadi memang bahannya dia sudah stainless Disini makanya kalian bisa lihat ya Disini tulisannya stainless Nah, ini lo bisa dapetin di marketplace Dengan harga 1 juta ya 1 juta lo bisa dapetin Ini untuk yang warna biru Dan untuk yang warna hijau Kalian bisa dapetkan dengan harga di 800 ribuan Nah, ini kalau gue lihat Untuk tipenya ya Weirah Craft Form ya Disini Weirah stainless Disini pun juga sama Ya, Weirah Craft Form juga Jadi kalau untuk yang hijau ini Dari 800 ribuan Untuk satu setnya Dan untuk yang warna kuning Ini paling mahal Daripada yang lain Ini lo bisa dapetin dengan harga Di 1 juta 300 Kenapa bang lebih mahal? Nanti kita akan ulas ya Oke Kita balik ke yang biru ya Jadi yang biru disini Dia memang udah inox stainless Disini laser tip itu Laser tip itu Jadi memang di ujung mata obengnya Weirah ini Dia seperti ada Grafiran ya Atau garis-garis ya Disini Disini ada Craft Form Ergonomic Ya, ini adalah Tipe dari handle-nya itu sendiri Yang memang biasanya ciri khas dari Weirah adalah Ya, persegi untuk di bagian Handle bagian ujung ya Nah, ini kalau kita lihat Disini pun juga masih sama Ya, oh sorry Kalau disini dia ada inox stainlessnya ya Disini dia tidak ada Disini ada laser tip aja Dan Craft Form Ergonomic ya Disini untuk yang berwarna hijau Dan yang paling kuning ini adalah Yang paling lengkapnya Nah, apa itu? Disini ada impact cap Nah, impact cap ini Jadi, obeng ini kita bisa ketok Karena memang di bagian ujungnya ini Dia besi Dan obeng ini diklaim Dari ujung ke ujung ini Dia one piece Tanpa sambungan Jadi, handle-nya ini Jadi, besi cuma hanya dilapisi Dengan handle karet Seperti itu ya Nah, disini ada Oke, square Square socket cap Nanti kita akan lihat ya Square socket cap itu Ya, ujungnya dia Kita bisa menambahkan Socket lagi ya Menggunakan kunci Kalau memang kita butuh yang kencang juga Dan disini Dia sudah ada juga Untuk membantu putaran juga Jadi, selain dari socket Di bagian belakang Kita bisa di bagian depan sini ya Nanti kita akan kasih tahu Disini ada Ada apa ya Pound true blade ya Nah, pond true blade ini Ya, ini kalau yang gue tangkap Ya, ini Dia one piece Jadi, besi dari depan sini Ke belakang dia one piece satu ya Oke Dan disini extra durable Nah, ini Apa ini Ya, gue kurang paham juga Nanti kita langsung buka aja ya Daripada lama-lama Kita akan lihat dulu Nah, bangko obeng ini Mahal-mahal banget ya Ya, inilah Ya, cis Jadi, kemarin itu kita pernah bahas Untuk produk Wera juga Jadi, Wera ini adalah Producent Obeng Ya, obeng Lebih tepatnya dia Lebih banyak Untuk varian obeng Dari Jerman Nah, akan Tapi untuk produk ini Ini Ya, ini Pro Made innya Republik Ceko ya Ini ya Nah, ini untuk ketiganya sama Nah, jadi Wera ini Memang Bukan cuma hanya power tool Yang sultan Tapi kali ini Ya, Wera ini Ini adalah Hand tool-hand tool sultan Nah, makanya tadi kita bilang Wera ini bos Senggol dong Slepel Nah, ya gitu ya Sekarang lagi trendnya begitu Nah, ini Ngomong-ngomong Roy, kemana Roy? Bayu ganti namanya Richie sekarang jadi Roy Namanya dia Roy, Roy Atau Tepatnya bayu si manusia ikan Ya, ini dia Kita buka dulu Untuk yang biru Kita lihat disini Nah, ini adalah paket pembeliannya Jadi Di dalam paket pembelian Satu kotak ini Kita mendapatkan Ada Apa Storage Atau compartment Ini untuk Menyimpan si Obengnya Jadi ini Kalian tinggal tempelkan saja Nah, seperti ini Ini kita pakai yang punya Wera Nah, ini kita pakai Jadi dia modelnya seperti ini Ini kita selalu mendapatkan Di dalam paket pembeliannya Kita mendapatkan Nah, ini dia Ini adalah paketnya Ini boxnya kita pinggirin dulu Ini keren banget Lo bisa lihat Kita mendapatkan 6 pieces Wow Ini baru Ini kita mendapatkan Stiker juga Ya Ini dia obengnya Wadih Keren banget Cis Benar-benar Luar binasa Ini sumpah Ini keren banget ya Dan ini ada stikernya Wera Tool Rebel Ini cakep sekali Ini sebanyak 6 pieces Ini kita keluarin dulu Nah, ini kita sama Ini hampir sama Semua yang kita dapatkan ya Nah, ini ada obengnya Sama-sama 6 pieces Ya Dan disini ada stikernya juga Ya, sama kita mendapatkan Penyimpanannya juga Atau gantungan lah ya Bahasa istilahnya Berbanyak berbagai macam Bahasa kita bisa menafsirkan itu Dan yang paling kanan ini Ini yang kuning Kita akan lihat Dan saksikan sama-sama Kenapa ini bisa paling mahal Daripada yang lain ya Kita lihat Wow Ini Kayaknya lebih Terlihat lebih 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 solid ya Ini terlihat lebih solid Ini luar biasa Cakep banget memang Sangat indah Dilihatnya sangat indah Sama Sama seperti Tetanggaku ada namanya indah Memang sangat indah Dilihatnya Mempesona ya Gitu ya Cis ya Oke Ini kalau kita lihat Ya, ini sudah ada Di depan kalian Ya, ini 6 pieces Ya, di setiap color Wera Ya, ini Bisa kalian lihat Ini Sangat Bagus Bagus sekali Nah Ini Sedikit info Ya Jadi hampir semua Obengnya Wera itu Ya, di bagian depan Ya Ini dia seperti ada Arsirannya Mungkin kalau kalian bisa Lihat disini Baik yang plus Ataupun yang minus Kalian bisa lihat ya Disini ada arsirannya Jadi di bagian depan Untuk tipe yang biru Dan yang hijau Disini ada arsirnya Kecuali kalau yang Untuk yang Kuning ini Dia tidak ada arsirnya Ya, dia polos aja Seperti itu Nah Untuk yang ini Dia memang menang Bahannya untuk di stainless Kalau yang hijau ini Lebih tepatnya Mungkin ini yang standarnya Dan disini ada yang Full speknya Ya, full speknya itu Ini jadi tadi Yang kita bilang Dia ada cap di belakang Ya Dia bisa Menambahkan soket Kita berikan satu contohnya Di mana kita bisa dapatkan Soket itu Nah, ini dia Jadi Ini kita bisa Masukkan soket ke dalam sini Jadi ini gue berikan Satu contoh ke kalian Ini dia ukurannya Soket yang Di dalam ini Ya, di dalam ini Soketnya ini Dia ukurannya Seperempat Jadi kalian bisa Tambahkan seperti ini Ya Nah, seperti ini Jadi kalian bisa Gunakan seperti ini Ya Nah, misalnya Nah Membantu putaran Nah Ataupun bisa juga Kalian gunakan Ring Atau pas Ya Ring atau pas Kalian bisa gunakan juga Nah Sebentar Saya berikan contoh Ke kalian Oke Nah Ini tepat sekali Jadi kalian bisa gunakan Ya Di sini Pas 10 Atau kalian bisa gunakan Ring 10 Ya Untuk membantu memutar Ya Untuk membantu memutar Nah Kalian bisa gunakan ini Ya Jadi kalau kalian Tidak kuat memutar Nah Kalian bisa gunakan Dengan metode Ada 2 metode Bisa menggunakan Bantuan untuk Ring pas ini Ataupun Gagang racet Seperti ini Nah ini pun juga bisa Tanpa menggunakan Extension Nah Seperti ini pun Nah Ini bisa ya Jadi membantu Memutar Nah ini sangat baik sekali Yang seperti kita pernah bahas Ya Jadi Wera itu memang Semuanya Ujungnya Di bagian depan ini Dia modelnya persegi Seperti ini Jadi Oke Jadi ini diklaim dari Wera ya Jadi dia Bukannya tidak bisa gelinding Dia bisa gelinding Melainkan dia Tidak berjalan lama Untuk memutar Gitu ya Nah Ini kita berikan Satu contohnya Ya Nah Dia jadi Nah Jadi dia mudah Terhenti ya Nah Jadi tidak seperti Obeng-obeng yang Sorry Yang didesain Yang polos-polos saja Tidak ada Apa Model yang seperti ini Nah Ini yang diklaim dari Wera itu sendiri Oke Guys Gue mau bahas apa lagi Untuk model Ya Dari yang model Bisa digetok ini Ini dia persegi ya Untuk Apa Model bahannya Kalau ini kan dia bulat ya Nah ini juga yang hijau Juga dia bulat Nah disini Ya Sama-sama bulat Kalau disini dia tidak Dia persegi Ini memang bahannya terlihat Lebih solid ya Lebih solid Dan paketnya ini ya Disini Obeng minnya Banyak Ada tiga Sorry Untuk yang kuning Obeng minnya ada empat Disini berbagai macam Saiz lebarnya Dan untuk yang plus Disini ada PH1 PH1 dan Ada juga untuk PH2 nya Nah Untuk yang ini Untuk yang hijau ini sama Ya Dia sama Dia ada empat Untuk yang minus Untuk yang plus ini Dia ada dua Ya Sama di PH1 PH2 juga Nah ini hampir sama juga Sepertinya kalau tidak salah Oke Kalau yang ini berbanding terbalik Dia untuk yang minusnya Dia cuma hanya ada dua Ya Dan plusnya dia lebih banyak Nah disini ada PZ ya Ada PZ2 Ada PH1 Ada PH2 Ada PZ1 Oke Jadi disini dia bedanya Dia ada PZ Buat kalian yang bertanya nanti Bang PZ sama PH bedanya apa Kita bisa lihat disini Untuk PZ Dia bedanya disini ada Kembangnya kembali ya Disini ada kembangnya kembali Untuk PZ Ya Kalian bisa lihat Disini ada kembangnya kembali Kalau untuk PH Dia tidak ada Ya polos Ya ini sorry Kita belum ganti kameranya Ya mungkin kalian bisa lihat Kurang lebihnya Seperti itu ya Jadi untuk perbedaan Antara PZ Ya PZ dan PH Oke Untuk semua Obengwera ini Dia sudah memiliki juga Yang namanya Magnet ya Jadi disini Memang sudah mengandung Magnet semua Nah Jadi seperti ini ya Dia sudah mengandung Magnet semua Baik yang hijau Sekalipun ya Dia sudah mengandung Magnet Yang kuning juga Dia sudah mengandung Magnet ya Jadi Sudah mengandung Magnet semua Intinya ya Dan disini Ya Dia membedakan Juga Ya disini Dia kalau yang PZ itu Dia berwarna putih Ya jadi disini Sudah diberikan juga Sama warna Dan ini tidak akan hilang Karena ini Dia Dia bukan di Coloring saja Tapi ini pattern Jadi kalau untuk yang PZ Dia berwarna putih PZ1 PZ2 Untuk yang Warna merah ini PZ1 Sorry PH1 PH2 Jadi yang merah PH Yang ini PZ ya Yang putih Dan yang kuning ini Ini dia Kalau yang kuning seperti ini Ini adalah Obeng Min Ya Disini Menentukan lebarnya Dia 6,5 Disini 3,0 Untuk lebar ininya ya Nah jadi Disaat kalian menaruh Meletakkan di tempatnya Seperti ini Kita berikan contoh Nah Disaat kalian menaruh Seperti ini Kalian sudah tidak usah Lihat lagi bagian ke bawah Jadi kalau yang udah Biasa punya werah Atau yang sudah biasa Sering menggunakan Kalian sudah tahu Cabut aja Ya berarti kalau kalian Mau yang minus Ya kalian cari yang kuning Kalian mau yang PH Kalian cari yang merah Mau pakai yang PZ Kalian cari yang putih Jadi ini sangat mudah Tinggal cabut aja Ya ini Sangat diberikan Kemudahan sekali Ya jadi Diberikan coloring Sampai yang warna hijau ini pun Jadi sama Jadi yang kuning ini Ya dia minus Ya minus 3,0 4,0 5,5 6,5 Dan paling gede Berarti 6,5 Ya Nah seperti ini Sama semuanya juga Terkecuali tidak berlaku Untuk yang warna kuning ini Ya Karena yang warna kuning ini Dia Bedanya Di belakang ini Dia sudah ada Untuk yang knop tadi ya Nah Tapi ini untuk yang paling kecil Dia tidak ada ya Untuk yang paling kecil ini Dia tidak ada Knopnya untuk di bagian belakang ya Karena ini sangat kecil sekali ya Ini cuma hanya 3,5 Ya Untuk minusnya Oke Enggak usah lama-lama Gue pengen langsung coba Untuk kali ini Untuk review Wera kali ini Gue pengen coba Kira-kira Bang Obeng bisa semahal ini Apa sih yang membedakan ya Lo bisa lihat ya Di depan lo sudah ada Handle pintu Nah ini ada handle pintu Ini akan gue jadikan Media gue Nah Apa media itu Jadi kalau kita lihat Apa sih bang bedanya Ini yang membedakan Ini adalah Ini PH2 Ya Dia memiliki tingkat Kepresisian yang tinggi Kalian bisa lihat ini Saking dia Presisinya Ya Obeng ini bisa berdiri Tegap disini ya Cis ya Nah kalian bisa lihat Ini karena dia memiliki Apa Tingkat akurasi yang tinggi Nah inilah Yang membedakan Dari Obeng Sorry Mungkin gue bisa katakan Yang low Dan sama yang high Jadi dia memiliki Tingkat presisi yang tinggi Dan ini juga sudah Didesain Memang benar-benar Sangat enak sekali Di tangan Ini luar biasa Kalau menurut gue Jadi Wow Ini rasanya ya Kayaknya Pede kita jadi naik ya Kalau kita menggunakan Obeng ini ya Jadi Pedenya naik Ya Terus kita juga merasa Jadi lebih ganteng Gitu Lebih gemesin Seperti Bonge Mungkin Atau bayu Manusia ikan Nah ini jadi kita lebih Apa Lebih Meningkatkan percaya diri kita Wah Kalau kita kerja di proyek Werah boy Senggol dong Nah Iya gak Gimana Oke guys Mungkin kalau untuk yang biru Ini kita sedikit singkirkan Jadi kita tidak Test ya Nah Karena memang sama aja Yang biru sama yang ini Ini kita paling Cuma hanya membedakan di bahan Karena memang dia Bahannya Stainless Akan tetapi kita ingin mencoba Untuk yang Dua ini aja Jadi kita ingin mencoba disini Yang kita ingin coba adalah Daya grip ya Atau ketahanan Daripada mana Matanya ini sendiri ya Ini kita tes Untuk ketahanan matanya Jadi kali ini kita ingin mencoba Untuk Kira-kira Kuat Seberapa kuat ya Mata ini untuk kita Menyekrup ya Akan tetapi Gue tidak menggunakan manual Jadi gue menggunakan Mesin bor Nah Tapi yang sedikit gue bingungkan Kalau gue menggunakan Mesin bor itu Bagaimana kita memasang Mata ini Ke Mesin bor ini ya Ini Agak sedikit membingungkan Cis Kira-kira gimana Ini Harus Kesini Kita harus memasang skrup Skrupnya kurang lebih Ada sekitar 20 lebih Ini Masa kita puter-puter Pake tangan Agak sedikit capek ya Rasanya Masa kita potong Bagaimana kira-kira Atau kita potong aja Tapi Ya Tidak usah perlu Kita ragukan kembali Karena memang Ini adalah G3 Channel Ya Jadi Kalau memang Satu buah obeng vera Harus kita potong Ya Mau tidak mau Kita harus potong juga Jadi ini Kita akan coba Aplikasikan Kesini Oke Don't try this At home ya Cis ya Ini kita akan potong Aduh Ini Oh my god Kenapa dipotong Bra Aduh Abis kalau gak dipotong Gak masuk Kita juga bingung kan Bagaimana kita mau Mereview juga kan Bagaimana kita mau Ngetes Nanti kan kalau orang Tanya Bang Obengnya kok Apa sih bedanya Nah ini kalau kayak gini Kan kita bisa coba ya Ini jadi PH2 Oke Lanjut Kita langsung coba pasang Dan kita siapkan Media skrup Yang sudah kita sediakan Oke disini Kita sudah siapkan Ada beberapa Mur yang sudah kita tanamkan Sorry Maksud gue skrup Ini kita akan coba Nah ini kita coba yang pertama Bismillahirrahmanirrahim Oke ini kurang dalam Kita coba nomor 7 Wow ini Lihat Cis Ini jujur ya Ini sangat Apa Presisi banget ya Lo bisa lihat disini Ini tingkat presisinya Kalau menurut gue Luar biasa ya Untuk satu buah Mata Obeng ya Dan disini kayaknya Dia bener-bener Ngegrip banget Karena memang dari Tekstur ini ya Ini yang diklaim dari Wera ya Yang bergurat-gurat ini ya Atau arsiran Nah ini Ini membuat Dia jadi Kayak lebih Lebih apa ya Lebih menggrip ya Jadi rasanya Seperti itu loh Oke gue mau coba lanjutkan Sejauh ini matanya masih Fine-fine aja Kita coba lanjutkan Untuk semuanya Wow Luar biasa Luar biasa Ini bener-bener Seperti gak ada missnya ya Ini Lu bisa lihat ya Ini bener-bener gak ada missnya Jadi yang gue rasain Dia bener-bener Bisa Apa ya Daya gripnya tuh Rasanya enak banget Ya Daya gripnya luar biasa Kalau menurut gue Asli Guys Jadi Kayaknya tuh Rekat Rekat banget gitu loh Si Si apa Si matanya ini Bener-bener Kedalam Apa Skrup itu tuh Kayaknya bener-bener Menggigit banget Ini kalau lu bisa lihat ya Disini Ini masih sangat fine banget ya Kalau kita bisa lihat Disini nih Tidak ada masalah Ini bener-bener Luar biasa sih Kalau menurut gue ya Asli Keren Jadi kayaknya matanya tuh Daya cengkramnya Bener-bener Baik banget ya Jadi Ya Wajar aja Kalau memang Mahal Kalau menurut gue Oke kita akan lanjut Untuk mengetes Yang kuning ya Cis ya Karena memang yang kuning ini Ini adalah Harus kita tes juga Nah Dan apalagi yang kuning ini Digadang-gadang Katanya ini diklem Jadi Si as besi ini Ya Ini bener-bener Ke belakang ini Nyatu One piece Tapi gimana Kita membuktikannya Agak sedikit sulit Dan ini membuktikan Kalau Obeng ini bisa digetok Agak sedikit sulit juga ya Tapi kita Nggak cukup Berhenti Sampai disini aja Kita langsung Kita coba aja yuk Biar kita lihat Sama-sama Untuk kekuatannya Seperti apa Oke disini kita sudah siapkan Satu buah media Kayu ya Ini kayu Dan kita tidak bisa Mencoba Kalau ini memang Kita tidak Pahat ya Mungkin ke dalam Kayu ini Ini seperti ini Kita coba Pahat saja Bismillahirrahmanirrahim Nah ini Mungkin salah satu Cara Untuk Kita bilang Bener-bener Obeng ini Kuat ya Nah Karena memang Obeng ini juga Paling mahal Dan ini Asnya katanya Nyambung Nah ini Gue juga Nggak paham Bener atau tidaknya Wih Ini keras juga Cis ya Nyabutnya Bingung Kayaknya Ini Kita Buat Bagaimana Berpikir Untuk nyabutnya Juga ya Ini Ya Ini Jujur sih ya Ini Sejauh ini Gue ngerasa Dia bener-bener Kuat banget Ya Ya Ini Gila Nah ini Gue nggak bisa bilang Ini bener One piece Atau tidak Ya Jadi kita mengetahui Ini bener-bener One piece Atau tidaknya Mau nggak mau Harus dikupas Ya kayaknya Bagaimana nih Satu buah Obeng were Kalau kita kupas Tapi Disinilah G3 channel Oh my god Wow Oh my god BABY 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 selamat menikmati sepertinya ini beneran one piece tapi kalau belum sampai putus ya gak asik juga ya nah ini kalau dia kekupas seperti ini ya inilah g3 channel oke ini sudah terlihat ya patah deh tuh ya ini nyatanya dia bener-bener one piece dia bener-bener nyatu ya nah ini kalau kita bisa lihat disini inilah Wera inilah g3 channel ini kalau kita lihat ya dia bagian disini ya ini bener-bener menyatu utuh ya jadi bener-bener sama ya ini bahan yang ada disini sampai ke belakang sampai sini ini bener-bener sama ini gokil ya jadi memang ini gak kaleng-kaleng waktu dia bilang ya di depan dusnya itu dia mengatakan ini ya ini akan menyatu kesini ya kan dia bilang seperti itu ini bener-bener ya adanya seperti ini makanya disaat kita mukul dia bukan gripnya yang turun melainkan semuanya ikut turun ke dalam seperti ini ini kayu ini ini kayu keras banget ini bener-bener bukan kaleng-kaleng kalau menurut gue oke guys harus kalian garis bawahi ya disini jangan pernah nanti ada yang berkomentar kita beli obeng mahal gak mungkin diginiin juga ya inilah g3 channel jadi ini bukan selain kita menguji ini kita juga ingin membuktikan apakah bener as ini bener-bener menyatu kesini tanpa kita lakukan seperti ini kita tidak akan bisa membenarkan ya nah dan apakah daya grip dari Wera itu benar-benar baik ya apakah benar-benar gripnya bagus dan mata obengnya awet ya nah kalau tidak kita potong seperti ini ya itu pun tidak akan bisa kita mencoba jadi banyak ya jadi kalian harus menafsirkan juga pinter-pinter ini kita potong karena memang kita ingin mencoba ya ini kita belah karena kita ingin membuktikan ini kita tanamkan ke dalam sini biarpun memang bukan seharusnya obeng min kita tanamkan ke dalam sini tapi ini adalah obeng getok dan kita sediakan media yang seperti ini kita melakukan pemukulan dengan martil tadi berkali-kali kita tanamkan kayu yang keras kita mencoba grip ini dia akan turun ke bawah atau tidak dan nyatanya tidak dan kita membuktikan juga untuk as yang bener-bener one piece menyatu sampai atas kita buktikan dengan cara kita membelah seperti ini jadi harus kalian garis bawahi ya tidak ada maksud apa-apa ya melainkan disini kita cuma hanya mengetes dan ini benar ada buktinya ya inilah saya share video ini ke teman-teman kalian ya dan jangan lupa kalian bisa like video ini jika kalian suka kalian bisa dislike video ini jika kalian tidak suka ya bantu terus channel ini supaya bisa terus berkembang dan terus ke depannya kita bisa mengetes ataupun menguji alat-alat di channel ini ya dan kita akan review dan kita akan memberikan informasi seakurat mungkin ya buat kalian tonton sekali lagi terima kasih sampai ketemu di video selanjutnya wassalamualaikum sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax